Salam sehat untuk kita semua Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan operasi hitung pecahan Yaitu operasi perkalian dan pembagian Kita lanjutkan untuk operasi perkalian pada pecahan Ingat rumusnya menyederhanakan Bisa menggunakan perkalian silah Contohnya 56 per 80 kali 24 per 35 Sama dengan kebetulan soalnya sudah dalam pecahan Biasa semua jadi langsung bisa dioperasikan Kita tulis dulu FPB dari kedua pecahan ini Kita lihat atas dengan bawah atau atas dengan bawah tetapi menyilang Contohnya begini nih Menyilang itu kita membagi 56 dengan 35 Tapi kalau lurus 56 dengan 80 Kita perhatikan dulu 56 dengan 80 Sama-sama bisa dibagi 8 Oke kita coret dulu ya 56 kita bagi 8 hasilnya 7 Kemudian 80 kita bagi 8 hasilnya 10 Oke kita lihat lagi 7 dengan 10 ini tidak bisa dibagi lagi Karena 7 kan bilangan prima Jadi kita geser ke yang lain 24 dengan 35 sama-sama bisa dibagi berapa? Tidak ada Maka kita lihat Menyilang 7 dengan 35 bisa? Bisa 7 dengan 35 maka harus sama-sama dibagi dengan 7 Oke 7 dibagi 7 sama dengan 1 35 kita bagi juga dengan 7 35 dibagi 7 sama dengan 5 Oke ini sudah habis 1 jadi sudah tidak kita operasikan lagi Berikutnya kita lihat 24 dengan 5 Bisa dibagi? Tidak bisa Maka kita lihat untuk silang ke kanan 10 dengan 24 Sama-sama bisa dibagi Ya 2 Dibagi 2 10 bagi 2 hasilnya 5 24 dibagi 2 hasilnya 12 Kita lihat lagi 12 dengan 5 Tidak bisa lagi dioperasikan Maka Ini hasilnya sudah selesai Kita kalikan Pembilang dengan pembilang Penyebut dengan penyebut Hasilnya yang diatas tinggal 1 Kali 12 Maka hasilnya 12 Per Penyebutnya bawah 5 Kali 5 Sama dengan 25 Kita lihat lagi 12 dengan 25 Apakah masih bisa dibagi dengan bilangan Yang sama? Tidak bisa Berarti ini hasil Akhirnya Oke Bisa dipahami Hasil akhir itu harus pecahan benar-benar Yang paling sederhana Kalau Pembilangnya lebih besar daripada penyebut Maga Wajib diubah menjadi pecahan Campuran Oke Kita lanjutkan Contoh yang kedua 45 Per 54 Dikali 72 Per 180 80 Misalnya Sama dengan titik Kita lihat dulu Atas dengan bawah Kita kira bisa tidak Oke kita lihat ya 45 Per 54 Ini sama-sama bisa dibagi 9 45 Dibagi 9 5 54 54 Dibagi 9 6 Kita lihat 5 dengan 6 Sudah tidak bisa Maka kita lanjut Yang kanan 72 dengan 180 Sama-sama bisa dibagi 9 Dibagi 9 72 Hasilnya 8 180 180 Bagi 9 20 Kita lihat lagi Atas dengan bawah Bisa Bisa Kita lihat 8 dengan 20 Sama-sama bisa dibagi Dengan 4 Dibagi 4 Hasilnya 2 Dibagi 4 Hasilnya 5 2 dengan 5 Tidak bisa lagi Maka kita lihat Secara silang 5 dengan 5 Berarti habis 5 bagi 5 Hasilnya 1 5 dibagi 5 1 Kita lihat Silang ke kanan 6 dengan 2 Sama-sama bisa dibagi 2 Bagi 2 Hasilnya 1 Bagi 2 Hasilnya 3 Sudah habis Maka Kita lihat 1 Kali 1 Maka hasilnya 1 Per Bawah tinggal 3 Kali 1 Sama dengan Nanti 3 Oke Contoh 2 Bisa dipahami Oke Kita lanjut Contoh yang ketiga Semoga contoh 3 Ini sudah selesai Oke Kita lihat Contoh yang ketiga Contoh yang ketiga 48 48 Per 56 Dikalikan Dengan 28 Per 72 Sama dengan Titik-titik Oke Kita lihat 48 Dengan 56 Sama-sama bisa dibagi Betul 8 Dibagi 8 Ini hasilnya 6 56 Dibagi 8 Hasilnya 7 Jadi kuncinya Ini adalah Perkalian dasar 1 sampai 10 Kalau perkalian dasar 1 sampai 10 Lancar Maka ini gampang 6 dengan 7 Sudah tidak bisa Maka kita lihat Yang kanan 28 Dengan 72 Oh paling gampang Masih ada lagi Kita lihat 7 dengan 28 Bisa sama-sama Dibagi 7 Bagi 7 Hasilnya 1 Bagi 7 Hasilnya 4 Kita lihat lagi 72 Dengan 4 Atau dengan 6 Kita lihat Untuk Dengan 6 ya 72 Dengan 6 Sama-sama Bisa dibagi 6 Dibagi 6 Hasilnya 1 Dibagi 6 Hasilnya Kita lihat Coret-coretan dulu 72 Dibagi 6 7 bagi 6 1 1 kali 6 6 Kurangi Sisa 1 Turun 2 12 Bagi 6 2 2 kali 6 12 Hasilnya 0 Berarti hasilnya Ini 12 12 Kita lihat 12 dengan 4 Sama-sama bisa dibagi 4 Dibagi 4 Hasilnya 1 Dibagi 4 Hasilnya 3 Maka sudah selesai Tinggal kita kalikan 1 kali 1 Sama dengan 1 Per 1 kali 3 Sama dengan 3 Berarti hasilnya 1 per 3 Oke Oke berikutnya Operasi Pembagian Kata kuncinya Adalah Belakang Dibalik Jadi Angka yang Belakang Atau Pembaginya Dibalik Contohnya 24 Per 36 Dibagi 60 Per 72 Maka Yang belakang Adalah ini Maka ini nanti Yang dibalik Dan ingat Tanda bagi Menjadi kali Kita tulis dulu ya 24 Per 36 Ingat Kali Kalau sudah berubah menjadi Kali Tandanya Maka belakang Dibalik Awalnya 60 Per 72 Sekarang diganti 72 Per 60 Oke Kita lihat Pembaginya Atas bawah dulu ya 24 Dengan 36 Bisa Sama-sama Dibagi dengan Berapa 6 Oke 6 dulu lah 24 Bagi 6 Hasilnya 4 Kemudian 36 Bagi 6 Hasilnya 6 Perhatikan 4 dengan 6 Sama-sama Genap Maka Pasti bisa Dibagi 2 4 Dibagi 2 Hasilnya 2 6 Bagi 2 3 Oke Cukup Kita lihat Atas dengan bawah 72 Dengan 60 Kita bagi ya Bagi berapa 6 Bagi 6 10 Bagi 6 Tadi berapa Hasilnya Sudah ngitung Kita tadi Pada Prasi per kali ya Ya 12 Kita lihat lagi 12 dengan 10 Sama-sama Bisa dibagi 2 Bagi 2 6 Dibagi 2 5 Ada lagi Oke 3 dengan 6 Sama-sama Bagi 3 Berarti 3 Bagi 3 1 6 Bagi 3 2 Maka Kita lihat Hasilnya Sudah selesai kan 2 2 5 Tidak bisa Di atas 2 Kali 2 Berarti hasilnya 2 Per Bawah 1 Kali 5 Per 5 2 Per 5 Masih bisa Dibagi Tidak Berarti Hasilnya Adalah 2 Per 5 Oke Gampang kan Kita lanjutkan Contoh yang Kedua Yang Kedua 120 Per 180 Dibagi 40 Per 45 Yang Belakang Ini Berarti Ini Yang Kita Bagi Kita Tulis Dulu 120 Dibagi 180 Kali 45 Per 40 Oke Kita Lihat Jangan Bikin Sama Dengan Dulu Kita Mau Coret Coret Dulu Atas Punya 0 Bawah Punya 0 1 Berarti Ini Hilang 1 Ini Hilang 1 45 Dengan 40 Ini 1 Ini Tidak Boleh Oke Kita Cermati 12 Dengan 18 Sama Sama Bisa Dibagi 6 12 Dibagi 6 2 18 Dibagi 6 3 Oke Kita Lihat Ada Lagi Tidak 45 45 Dengan 40 Sama Sama Bisa Dibagi 5 Dibagi 5 9 Dibagi 5 8 Kita Lihat 9 Dengan 8 Tidak Bisa Kita Silangkan 2 Dengan 8 Bisa Sama Sama Bagi 2 Bagi 2 1 Bagi 2 4 3 Dengan 9 Sama Sama Bisa Dibagi 3 Bagi 3 1 Bagi 3 3 Masih Ada Lagi Tidak Bisa Berarti Sudah Hasil Akhir 1 Kali 3 Sama Dengan 3 Per 1 Kali 4 Sama Dengan 4 Maka Hasilnya 3 Per 4 Oke Gampang Kan